Halo, sekarang kita punya sebuah adaptor, adaptor Sony, biar rusaknya adalah mati total. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus bongkar, kita harus bongkar dia dulu. Oke, sekarang adaptor sudah terbongkar, kita cek, kita harus mengeceknya dari jalur di sini, dioda keypro, apakah di sini arus AC sudah disarahkan, dan cek tegangan di kapasitor, jika di sini ada, oke, kita cek, dari, kita cek dari rangkaian di sini, dari masuknya, listrik, melalui dioda penyarah, kita ukur tegangan di sini dengan, pastikan bahwa di sini tegangannya antara 220 sampai dengan 300, 300, 400. jika di sini ada tegangan, berarti blok di sini, itu tidak terjadi masalah, berarti yang masalah adalah di sini, cek komponen aktif satu persatu, dari transistor-transistor, dan dioda-dioda, apakah terjadi kebocoran. Oke, yang rusak di sini adalah dioda, diodanya terjadi kebocoran, sekarang kita akan coba untuk melepasnya. Oke, diberikan timah sedikit, agar mudah melakukan proses pengangkatan. Ya, ini yang rusak, dan ini yang baru, sekarang kita akan menggantinya dengan yang baru. Di sini, ini yang sudah lepas, ya, sudah lepas, kita akan menggantinya. Fungsi dari ini adalah sebagai penyarah arus, arus AC dan menjadi arus DC. Kita pasang, ya, dipasang sudah. Nah, sekarang sudah terpasang, ya, ini yang rusak. Oke, kakinya masih keluar, kita cabut dengan pemotong kuku. Nah ya, sekarang kita akan mencoba untuk menyalakannya langsung. Kita akan mencoba untuk menyalakannya. Maaf, kamar saya sedikit berantahan. Ini, kabel. Kita akan menyalakannya. Ingat, biar tidak kesetrum pakai kertas, megangnya. Oke. Kamera ada, kak. Bisa didap. Adapter sudah menyala, ya. Berarti, misi komplit. Sekian tutorial saya. Ya, adaannya, ada-ada. Tadi nggak dalam biji, nggak mau. Tapi, biar tidak. Anda, probably. Ya, apa-apa.